Baik, saya melihat bahwa pesantren ini memiliki keunggulan yang besar ya. Saya menyebutnya lebih terintegrasi dibandingkan dengan sistem pendidikan yang secara umum kita lihat ada di Indonesia. Salah satu contohnya kita lihat ya, bahwa di dalam pendidikan pesantren, dan seluruh pelajaran itu terintegrasi atau mereka saling berinteraksi. Tidak saja penguatan pada aspek-aspek kognitif tetapi juga masalah adab. Maka kalau boleh saya katakan, kita di tengah masyarakat kan sering membaca sekolah Islam terpadu. Nah, sistem yang dikembangkan oleh yayasan, lembaga-lembaga pendidikan dengan mengambil model Islam terpadu, sebenarnya ini kan ingin menyahuti kebutuhan yang tumbuh berkembang di masyarakat. Dalam hal apa? Kenapa disebut dengan Islam terpadu, sekolah Islam terpadu? Karena keinginan mereka memadukan secara kuat antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Kenapa? Karena memang lembaga-lembaga pendidikan yang lain, dalam sistem pendidikan sekolah yang lain, ini tidak diperoleh. Kita lihatlah umpamanya, berapa jam anak kita diajarkan agama di sekolah-sekolah. Mungkin dalam satu minggu hanya dua les, seperti itu. Dua jam saja. Tetapi tidak demikian halnya. Dengan sekolah Islam terpadu atau pesantren, yang porsi pendidikan agamanya itu lebih besar. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita memang sadar, agama ini adalah bahagian penting yang harus hidup-tumbuh dalam kehidupan kita. Itu satu keunggulannya. Yang kedua, kita lihat, saya malah menyebut tadi bahwa pesantren harus jadi pilihan, bukan alternatif. Kenapa demikian? Karena seluruh yang dipelajari di sekolah yang lain, yang secara umum kita lihat, itu ada di pesantren. Apa umpamanya? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada di pesantren. Matematika ada di pesantren. Betul. Tapi apa yang ada di pesantren belum tentu? Belum tentu. Yang ketiga, keunggulannya. Itu anak-anak bisa saling belajar. Makanya kita melihat karakter, sifat mandiri, jika kita coba bandingkan mana yang lebih baik antara santri, sekolah, atau peserta didik, atau murid pesantren, dengan murid sekolah yang lain. Itu akan lebih kelihatan bedanya. Karena mereka dipaksa dengan sistem yang ada untuk mengatur, untuk menata kehidupan mereka. Kalau yang lain tidak. Mereka masih, karena masih bergabung dengan orang tua. Iya, masih mengharapkan, belum begitu mandiri. Benar, itulah. Itulah kata kuncinya. Kenapa saya menyebut bahwa pesantren harus menjadi pilihan utama dalam pendidikan anak. Terima kasih.